Halo, apakah kamu tahu apa itu autoimun? Yuk kita bahas lebih lanjut. Apakah kamu tahu serial edukasi autoimun? Halo selamat datang, salam LDHS, 5 dasar hidup sehat. Saya Profesor Iris Rengganis dan Profesor Arusudoyo. Kami akan membahas pengetahuan dasar tentang penyakit autoimun yang perlu diketahui oleh kita semua, agar dapat mewaspadai, mencegah, mengelola, dan hidup berkualitas bersamanya. Definisi Autoimun Autoimun adalah suatu penyakit yang menyerang tubuh kita sendiri, di mana terjadi aktivitas antibodi yang hiperaktif daripada biasanya. Antibodi seharusnya melindungi tubuh kita, tetapi pada kondisi autoimun, antibodi kita tidak mampu mengenali mana lawan dan mana kawan. Autoimun sangat sulit dibiagnosa pada tahap awal. Hal ini terjadi karena gejala atau tampilan klinis yang bervariasi, sehingga membutuhkan pemeriksaan laboratorium yang beragam. Autoimun bisa menyerang bagian manapun pada tubuh seseorang, seperti kulit, mata, hidung, tenggorok, jantung, dan sebagainya. Dengan banyaknya jenis autoimun serta gejala yang sangat umum, masyarakat banyak yang tidak sadar bahwa memiliki autoimun pada dirinya. Meski sebagian besar penderita adalah perempuan, kita harus lebih waspada karena autoimun tidak mengenal umur dan jenis kelamin. Pada beberapa kasus, seorang pasien dapat mengidap lebih dari satu macam kelainan pada organ yang berbeda. Misalnya, pada penderita lupus, dapat timbul kerusakan sendi maupun keguguran berulang. Keluhan yang berbeda akan ditangani oleh dokter ahli yang berbeda sesuai bidangnya. Dengan pemeriksaan medis sedini mungkin, kita bisa mengetahui apakah terkena penyakit ini sekaligus mendeteksi jenis autoimun yang diidap, sehingga kita bisa segera mendapatkan perawatan yang tepat dari dokter ahli. Terima kasih telah menonton!